Halo semua, selamat datang di channel Akari Project Sekarang saya ada di Hongkong, di tengah-tengah Boswebe Mencari tahu di otomotif Hongkong seperti apa-apa hidup sama Indonesia Dan kemana-mana saya akan kembali selanjutnya Sekarang mari kita bahas sedikit tentang perbedaan mengemudi di Hongkong dan Indonesia Di Hongkong, lalu lintasnya lumayan padat walau tidak sepadat Jakarta Hal ini dikarenakan Hongkong memiliki infrastruktur kendaraan umum Seperti MRT, bis kota dan taksi yang sangat baik Sehingga jalanan tidak selalu dipenuhi dengan mobil pribadi Dengan populasi sekitar 7,5 juta di tahun ini Hongkong masih kalah dengan populasi Jakarta yang sudah di atas 10 juta orang Dengan infrastruktur jalanan dan kendaraan pribadi yang masih belum seimbang Inilah mobil-mobil yang paling laris di Hongkong Di posisi pertama, Toyota ternyata adalah pabrikan otomotif teratas di Hongkong Warga Hongkong sepertinya memiliki Toyota karena efisiensi dan daya tahan yang dimilikinya Dengan harga yang terjangkau, mobil-mobil Toyota menjadi pilihan utama bagi banyak orang di sana Seperti Alphard, Hi-Ace, Toyota RAV4, Prius, Foxy, Sienta hingga Toyota 86 Berbeda dengan di Indonesia yang mayoritas membeli Toyota Avanza, Veloz, Rayos, Kalia, Inovacenix hingga Fortuner Yang dibilang raja jalanan di Indonesia Melalui perbanding ini, kita bisa lihat harga Vios, Corolla Cross dan RAV4 lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia Sedangkan untuk mobil Hi-Ace dan Alphard, sedikit lebih murah di Indonesia dibandingkan dengan harga di Hongkong Di posisi kedua, BMW ternyata termasuk sebagai mobil yang sangat populer di Hongkong Walaupun harga mobil BMW bisa dibilang mahal, namun bagi warga Hongkong kalangan atas Memilih BMW untuk status dan kinerja yang superior Ada beberapa model yang sering menjadi pilihan favorit warga Hongkong Seperti BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW X3, dan BMW X5 Nah, di Indonesia, mobil mewah yang paling populer adalah dari Mercedes-Benz Dengan berbagai model seperti Mercedes-Benz C-Class, E-Class, dan SUV seperti GLC-Class Yang sering terlihat di jalan-jalan Indonesia Meskipun demikian, tidak mengherankan bahwa mobil BMW menjadi pilihan yang sangat populer di antara warga Hongkong Melalui perbanding ini, kita bisa lihat harga BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW X3 Lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia Sedangkan untuk BMW X5, sedikit lebih murah di Indonesia dibandingkan dengan harga di Hongkong Di posisi ketiga, selama pengamatan saya di Hongkong Mulai bermunculan otomotif bertanaga listrik seperti Tesla yang semakin populer di Hongkong Nah, mobil Tesla yang sering saya temui di jalan adalah Model 3, Model Y Sedangkan di Indonesia sendiri, mobil listrik yang paling populer justru jatuh kepada Wuling R-EV dan Wuling Bingo EV Ada juga dari Hyundai seperti Aionic 5 Walaupun berbeda dengan Indonesia, Tesla yang merupakan pabrikan dari Amerika Serikat telah menjadi salah satu merek mobil listrik yang sangat populer di Hongkong Hingga saat ini karena adanya subsidi pemerintah khusus bagi EV dan Tesla yang membuat warga Hongkong berbondong-bondong membelinya Untuk perbandingan harga, ternyata harga mobil Tesla di Hongkong lebih murah dibandingkan dengan Indonesia Yalah, karena ada subsidi Perbedaan antara peraturan pajak kendaraan Hongkong dan Indonesia cukup signifikan Mengenai pajak, pajak kendaraan di Hongkong lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia Di Hongkong saat pembelian kendaraan baru, harus membayar pajak pembayaran pertama atau First Registration Tax Biasanya pajak akan dihitung berdasarkan kapasitas mobil tersebut Mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc saja, dikenakan biaya 5.000 dolar atau sekitar 10 juta rupiah Jadi, semakin besar kapasitas mobil, maka akan semakin mahal pula pajak yang dibayarkan Sedangkan untuk Indonesia, biasanya kita sebut dengan pajak kendaraan bermotor atau PKB Untuk menentukan tarifnya, dikenakan 2% dari harga jual mobil dan kapasitas mobil Sebagai contoh, pajak mobil Sigra yang memiliki harga jual sekitar 200 juta Akan dikenakan pajak sekitar 2 hingga 2,7 juta per tahun Perbedaannya lumayan jauh ya Jadi, di Hongkong tidak peduli harga mobil yang dijual murah Yang menjadikan patokan, menentukan tarif pajaknya adalah kapasitas mesinnya Dengan asuransi, tarif premi asuransi di Hongkong cenderung lebih tinggi Yaitu 5% dari harga mobil Sementara di Indonesia, harga premi adalah 2 hingga 3% dari harga pasar mobil Keduanya memiliki kesamaan dan pilihan cakupan asuransi mobil dengan luas Dan dapat mencakup penindungan terhadap risiko yang lebih beragam Untuk tarif parkir, rata-rata parkir di Hongkong merupakan paling mahal di dunia Untuk parkir bulanan di luar pusat hotel Hongkong adalah sekitar 2.800 Hongkong dolar per bulan Atau sekitar 5,3 jutaan Sedangkan di dalam kota bisa mencapai 4.000 Hongkong dolar atau sekitar 8 juta rupiah Parkir di pinggir jalan dikenakan 20 Hongkong dolar per jam atau sekitar 40.000 Mahal banget ya Di Indonesia, parkir bulanan sekitar 400 hingga 500 ribu Sedangkan di pinggir jalan sekitar 5.000 Dan di dalam mal sekitar 5.000 per jam Jadi Indonesia ternyata murah banget ya parkirnya Tidak hanya parkir yang mahal, tapi bahan bakarnya juga mahal Di Indonesia, BBM 1 liter round 92 harganya sekitar 12.950 ya Kalau parkir tambah Sedangkan di Hongkong, 1 liternya sekitar 46.000 rupiah Jadi, berapa tuh? Hampir 3 kali lipat ya, mahal banget Indonesia sangat murah dibandingkan dengan Hongkong Ini dikarenakan Hongkong tidak memiliki sumber daya sendiri Hanya mengandalkan ketergantungan impot energi dari luar negeri Itulah tadi pembahasan kita mengenai mengendari mobil di Hongkong Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka video ini Saya Kelly, sampai ketemu lagi